Halo guys, oke di konten kali ini saya ingin mengasih tutorial bagaimana cara mengisi kartu etol di shopee guys ya oke kita langsung saja masuk ke aplikasi shopee nya dan setelah itu kita pencet saja yang pulsa tagihan dan hiburan guys ya kita pencet saja disini guys ya yang pulsa dan hiburan oke setelah itu kita tunggu dulu guys nah setelah itu kalian langsung pencet saja yang uang elektronik guys ya nah disini ya kelihatannya guys ya yang uang elektronik nah kalian pencet saja nah setelah kalian pencet uang elektronik nah kita tunggu sebentar nah disini kalian langsung pilih jenis kartunya guys karena disini saya menggunakan kartu mandiri jadi saya pilih kartu mandiri ya guys ya kalau kalian itu kan milih kartu apa guys ya disini ada tiga pilihan yang pertama mandiri BRI dan flash ya guys ya oke disini langsung masukkan nomor saja guys ya karena disini saya nomornya sudah saya salin langsung saja saya salin nah dan setelah ini disini ada pembayarannya guys ya macam-macam guys ya ada yang 10.000 sampai 500.000 nah disini itu saldo maksimalnya ya guys ya yaitu 2 juta nah setelah top up langsung kalian cek guys ya di saldo kalian dan biaya adminnya itu 1.500 guys ya nah disini saya sebagai contoh saja saya ingin mengasih nih maaf saya ingin top up 10.000 saja guys ya nah disini langsung saja kita pencet angka 10.000 nya oke dan setelah itu kita pencet lanjutkan guys ya nah dan disini kita tunggu sebentar lagi guys ya lagi login nah dan setelah itu kalian langsung memasuki ke metode pembayaran nah disini metode pembayarannya guys ya banyak sekali guys ya pilih-pilihannya nah disini ada voucher tukarkan coin shopee atau metode pembayaran disini kalian bisa menukarkan coin shopee guys ya agar harganya lebih murah nah disini saya menukarkannya dan setelah itu apabila kalian ada vouchernya kalian masukkan voucher karena disini saya tidak ada voucher jadi gak usah pakai voucher guys nah dan disini ada metode pembayaran ya guys ya kita pencet disini karena saya menggunakan metode pembayarannya shopee pay jadi saya langsung metode pembayaran shopee pay kalian juga bebas guys bisa transfer bank alfamart indomart atau kredivo cicilan kredit ya guys ya oke dan setelah itu kita bayar sekarang nah dan setelah itu kalian langsung masukkan saja guys ya pin shopee pay kalian nah disini saya ingin masukkan pin shopee pay aku dulu guys ya kita tunggu sebentar nah disini kita langsung masukkan pinnya saja guys nah sudah berhasil oke pembayaran berhasil oke kita tunggu sebentar guys ya nah disini kamu membayar sebesar 11.380 perak nah disini saldonya itu sedang diproses dulu guys nah kita tunggu ya kita lihat rincian detail pembayarannya dulu mohon proses ya guys ya nah disini sudah guys ya pembayarannya lagi diproses guys oke dan setelah itu kalian langsung saja masuk ke beranda dulu guys nah setelah itu kalian masuk notifikasi nah dan disini sudah ada notifikasi guys pembayaran berhasil langsung saja kita pencek guys ya pembayarannya nah dan disini baru kalian sudah mengisi saldo etol kalian nah disini saldo kalian sudah masuk guys ya dan disini karena saya hpnya gak ada fitur NFC nya guys jadi tidak bisa mengecek di hp langsung guys ya mohon maaf ini guys ya tapi bener guys ini saldo nya sudah masuk sudah terbukti coba kalian gak percaya guys oke guys ya mungkin videonya sampai sini saja semoga bermanfaat jangan lupa klik like, komen, dan subscribe guys ya dan share apabila bermanfaat oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati